Assalamualaikum kembali lagi di channel saya Google Manual Kali ini saya sedang menuju ke perumahan di wilayah Kemang Kemang Panorama yaitu Bedtime Bersubsidi Dan kita akan melihat ke lokasi untuk melihat pembangunan-pembangunannya Dari yang lahan kosong yang sedang dibangun sampai yang sudah jadi Ada pula yang sudah ditempati Oke teman-teman jadi untuk teman-teman yang tidak pernah kontrak-kontrak Cobalah untuk mengambil Bedtime Bersubsidi Dengan harga yang sama dengan kontrakan Yang ujung-ujungnya ya jadi punya kita Oke teman-teman sekarang kita telusuri dulu sampai ke titik lokasi Ikuti terus Oke teman-teman dari jalan lokasi paru sampai ke titik lokasi Ini kisaran 10 menit dengan kendaraan bermotor dan jalan sini cukup baik tidak ada lubang Dan juga saya rasakan ini jalan belum lama diperbaiki dengan cor Terima kasih telah menonton! Oke di sini saya sudah memasuki untuk wilayah BtN bersubsidi catastrophic ini di Kemang panorama kemang yaitu orang bilang perumahan pakem panorama kemang Oke teman-teman disini masih terlihat masih banyak tanah-tanah kosong yang akan dibangun pada awal tahun ini 2021 untuk tahap ketiga dan yang di depan ini teman-teman bisa melihat ini adalah tahap pertama sudah banyak yang dihuni sekitar 500 kepala keluarga Oke sekarang kita menuju ke dalam dan di dalam ini nanti kita akan ke titik lokasi pembangunan ke tahap kedua yang hampir rampung pada akhir Desember 2020 jadi untuk teman-teman yang pada ngontrak ada baiknya dicoba untuk datang ke lokasi ini siapa tahu bermilik mempunyai rumah tinggal bersubsidi dengan apa fasilitas bangunan yang cukup faster yaitu dengan Hebel dan juga plasternya bagus tebal dan dan setiap sisinya tidak memakai kusen lagi jadi disini nanti teman-teman bisa melihat semua trales itu sudah memakai aluminium dan juga bagian atas pada plafon sudah tidak memakai kusen dan memakai bajaringan nah oke teman-teman ini kita sudah sampai ke titik lokasi tapi teman-teman bisa melihat sendiri ini bangunannya sedang dibangun dari rangka atasnya sudah memakai bajaringan dan temboknya sudah memakai Hebel oke nanti kita ke belakang untuk rumah yang sudah jadi jadi teman-teman bisa melihat oke di depan sini adalah nanti akan dibangun rumah BTN nya untuk tahap ketiga dan di sebelah sana teman-teman bisa melihat itu rumah-rumah yang sudah jadi sudah siap unik di tahap kedua ini nah itu sudah berdiri semua rumah-rumahnya yang sudah diunik dan yang di belakang di belakang dari rumah yang kita lihat di monitor ini nanti teman-teman bisa melihat itu rumah yang sudah jadi nah ini dia rumah rumah yang sudah jadi dan ini sedang akad kredit nah ini bagian dalamnya teman-teman bisa melihat Lester daripada si Hebel ini dan ini ada beberapa ruangan-ruangannya Oke ruangan kamar Hai teman-teman bisa melihat ada dua kamar ada ruang tamu kamar mandi dan juga ruang dapur yang cukup besar Hai dan di ruang dapur ini teman-teman bisa mendirikan satu kamar atau gudang ini cukup besar sekali nanti kita ukur dan teman-teman bisa melihat sendiri seberapa besar bagian belakang yang yang belum tertutup ini masih banyak manfaat yang bisa digunakan hai 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton